Pak Nyoto, mungkin bisa jelaskan untuk rencana Labuh Laut Sembunyau di Teluk Perigi pada Juni nanti secara garis besar seperti halnya. Begini, terkait dengan Labuh Laut Sembunyau tahun 2023, yang nanti insya Allah akan dihelap mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023. Nanti diawali dari beberapa kegiatan sesuai rondon acara, ini hari pertama dari Sikosa. Yang dilaksanakan oleh para nelayan, kemudian santunan anak yatim, itu hari pertama ya, kemudian juga solawatan dan pengajian. Kemudian tanggal 2, ini ada apa namanya, senam sehat bersama, kemudian juga tumpengan tirakatan dan ada uyun-unyun sampai malam. Ini di halaman parkir TPI. Untuk tumpengan tirakatan ini, konsepnya seperti apa? Nah, ini yang tirakatan nanti mungkin akan ada kegiatan malam, mungkin ada hiburan juga, seperti misalnya langan tayu atau keramitan dan sebagainya. Ini yang melaksanakan teman-teman komunitas nelayan yang berada di sana. Nah, jadi komunitas nelayan di pantai Perigi itu. Titiknya nanti di TPI, pusatnya nantikan di TPI. Oke. Jadi seperti itu. Kemudian hari ketiga nantikan lapur laut, lapur lautnya hari ketiga, harinya Sabtu, kalau ada salah itu, nanti acaranya dimulai dengan Perigi Beach Carnival. Pukul berapa itu? Itu sekitar pagi, sekitar pulsa. Pukul sembilan kan saya, sembilan. Ini startnya nanti di pantai Cengkrong, di pantai Cengkrong sebelah timur. Kemudian langsung ke timur, nanti untuk yang kendaraan-kendaraan langsung menuju TPI. Sedangkan nanti yang peserta karnipual, kemudian juga peserta Bawai tadi, yang berjalan tadi langsung masuk ke Perigi 360, melalui pintu masuk sebelah barat. Oke. Nah, nanti akan berjalan di sepanjang pantai sampai menuju ke panggung 360. Di panggung 360, di situ mungkin akan ada sekilas satu menit atraksi, atau kalau memang ada atraksinya, kalau tidak, ini langsung. Nanti mungkin berjalan di TPI. Di sana, setelah sampai di sana, sembunyuk nanti di Lahrung. Oke. Dan di Perigi 360, di panggung tadi, rencana juga kita akan letakkan fashion di sana. Mungkin tadi nanti akan dielap pagi, sebelum acara Perigi Beach Carnival tadi. Oke. Ini titik nontonnya cuma di 360 saja, atau bisa di sepanjang pantai? Di sepanjang pintu masuk, kalau dia di sepanjang jalan, dan nanti penonton juga bisa masuk di Pantai Perigi, di sepanjang rute-nya nanti akan kita tentukan. Tentunya nanti penonton akan kita tempatkan di tempat-tempat tertentu yang tidak menghalangi jalannya, apa namanya, Pak Wai tadi. Oke. Oke. Selama Pak Wai ini, gimana Pak? Kalau masuk Pantai Perigi, ATM-nya ada kenaikan, atau? Sudah ada. Tetap. Betribusi masuk, kalau sudah diperdakan, ya itu kita mudah-mudahan banyak nanti yang nonton, karena di sini nanti akan ditampilkan, apa namanya, acara khusus Carnival yang nanti akan kita lihat di tepi laut. Dan tentunya nanti videonya berbeda dengan yang sudah ada. Fashion show-nya ini gimana Pak? Fashion show-nya nanti rencananya akan ada, apa namanya, Busana-Busana, Tenggaleh, yang pernah kita hilang, kita tampilkan di Jakarta Merayu, Tenggaleh tahun 2020, kalau tidak salah kemarin ya, pas ke Pantai itu. Di sana sudah dihilang, di sana, nanti akan kita beragakan lagi diberi ketiga nombor. Rencananya begitu. Oke. Untuk hari selanjutnya, Pak? Hari selanjutnya nanti hari keempat itu, apa namanya, pagelaran wayang semalam suntuk, kemudian juga ada lomba tari tradisi, dan juga nanti ada Guyon Maton, Capercil dan kawan-kawan. Oke, itu berapa Pak? Itu kalau Capercil itu malam, jadi sekitar pukul 19.30 sampai selesai, sedangkan paginya, maksud saya, paginya nanti ada pergelaran membatari tradisi-nya, pagi dan sampai dengan siang. Titiknya tetap di TPI atau TPI? Di TPI-360 itu spesifik untuk pergi beach carnival-nya dan fashion show. Oke. Pak, untuk lebih fokus ke larung sembuhnya, nanti bisa dijelaskan, Pak. Gimana nanti prosesinya untuk larung sembuhnya? Seperti biasanya, larung sembuhnya itu ketika, apa namanya, Tumpeng Agung itu sudah datang, dan kemudian sampai ke TPI, di sana sudah dipersiapkan, nanti beberapa petugas yang akan membawa sembuhnya itu ke tengah laut. Nanti kalau pencerningan ngerusani tahu apa, apa namanya, misalnya, Ubo Rampisannya ya, pada larung saksi tersebut, nanti pencerningan bisa tanya pada ketua panitia yang di sana, karena disurang saya, saya terkait dengan itu masih belum tahu banyak, yang jelas ada Tumpeng, kemudian ada pengantin, dan sebagainya yang di situ harus di larung di sana. Nah, ada sebeberapa catatan, barangkali ke depan, kami juga mengingat kepada masyarakat, terutamanya masyarakat, apa namanya, perikiran sekitarnya, yang pengen melihat larungan di tengah laut, ini harus ekstra hati-hati. Nah, kadang-kadang seperti berebut ikut perahu. Nah, padahal, ya, kalau teman-teman atau masyarakat sana mungkin tidak tahu, tapi ada-kadang ada dari luar kota yang pengen bergabung dan sebagainya, itu harus hati-hati.